Intro Di jemput paksa polisi pada dini hari, bayi mungil Nikita Mirzani ikut tunggui sang ibu. Halo saya BetGrid, Nikita Mirzani dipanggil paksa oleh polisi pada Jumat Dinihari 31 Januari 2020. Pemanggilannya kali ini masih berkaitan dengan kasus kekerasan yang dituduhkan padanya oleh sang mantan suami di Polatif. Namun selain aktris sensasional ini, ternyata ada hal lain yang menyita perhatian netizen. Hal lain yang tak bukan adalah sang anak yang masih berusia 9 bulan ikut menunggui sang ibu di kantor polisi sejak dini hari tadi. Penyidik Polres Jakarta Selatan menjemput paksa atis Nikita Mirzani di Gilangan Mampang, Jakarta, Jumat 31 Januari 2020. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa akhir 2018 lalu di Polatif melaporkan sang mantan istri Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan atas dua tuduhan, yakni dugaan penganiayaan dan penggelapan barang. Nikita Mirzani pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani pemeriksaan kepolisian dengan status barunya itu pada Sabtu 13 Juli 2019 yang lalu. Setelah itu, tahap pertama telah dilakukan pada 16 Desember 2019 dan berkas perkara Nikita Mirzani sudah dinyatakan lengkap alias P21. Nikita Mirzani tiba di pengapolres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 00.27 waktu Indonesia Barat. Adapun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menanti pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan menyerahkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan pada dipolatif mantan suami Nikita. Penyerahan Nikita merupakan tahap kedua di mana pihak kepolisian akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kasus tersebut. Sementara itu, mobil sedan berwarna silver yang ditumpangi Nikita sempat berputar-putar di halaman Mapolres Jakarta Selatan. Ibu dari tiga orang anak itu tak lantas turun dari mobil dan masih berdiskusi dengan pihak kepolisian. Selang 30 menit dari waktu kedatangan, akhirnya Nikita keluar dari mobil dengan didampingi beberapa penyidik menuju gedung Mapolres Jakarta Selatan. Wajahnya terlihat sembab, suaranya pun terdengar serap. Ketika ditanya oleh awak media, apakah Nikita habis menangis, ia menyangkalnya. Namun terlihat dari akun Instagram at Nikita Mirzani Mawar di underscore 17 tak tampak ekspresi sedih atau gundah-gulana dari wajah Nikita. Ia justru terlihat kuat dan tetap menebar senyum sumrinya. Tak sendiri, Nikita ditemani banyak teman dan sahabat dekatnya saat di kantor polisi. Bahkan putra bungsunya dari dipolatif, Arka Namawardi, ikut menemani. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram at Trisna Fahrezi milik sahabat Nikita Mirzani. Arka tampak berada di gendongan sang pengasuh yang memakai kerudung berwarna coklat muda. Dalam postingan tersebut, sang pengasuh tampak menimbang-nimbang bayi berusia 9 bulan itu yang masih terjaga meski jam sudah menunjukkan pukul 3 lewat 4 pagi waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, putra bungsunya Nikita pun sudah terlelap dalam gendongan sang pengasuh. Namun, baru setengah jam tertidur, ia terbangun dari tidurnya. Hal tersebut menyita banyak perhatian netizen. Wah, kita doakan saja ya Sobat Grid, agar kasusnya cepat selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.